Pada selasa 23 April 2024, perang antara Israel dengan kelompok Hamas di jalur Gaza memasuki 200 hari. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda kedua pihak akan berdamai. Padahal serangan darat, laut, dan udara antara Israel dan Hamas di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah membawa pergolakan dan kehancuran skala besar di wilayah Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya ada lebih dari 34.183 orang tewas dan 77.000 lebih warga yang terluka dalam serangan yang dilakukan Israel. Mirisnya, sekitar 72% dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Artinya, dalam 10 menit, satu anak digaza tewas atau terluka. Selain itu, sebanyak 7.000 orang juga hilang dan diduga tewas di bawah reruntuhan bangunan yang dibom Israel. Undra mencatat, sejak serangan 7 Oktober 2023 silam, 62% dari semua rumah di Gaza telah rusak atau hancur. Dengan rician, hampir 90.000 unit perumahan telah hancur total dan hampir 300.000 unit perumahan lainnya rusak sebagian. Bahkan dalam 4 bulan pertama perang Israel, biaya kerusakan pada infrastruktur penting ditaksir mencapai 18,5 miliar dolar AS atau setara 298 triliun rupiah. Isu kelaparan tentunya tak bisa dilepaskan dari perang digaza. Menurut klasifikasi fase keamanan pangan terintegrasi atau IPC, terhambatnya pengiriman bantuan bisa membuat 1,1 juta orang digaza terancam mengalami kelaparan pangan parah. Hal ini pun terbukti. IPC melaporkan kelaparan terjadi di 20% rumah tangga. Kondisi tersebut membuat 30% anak mengalami malnutrisi akut dan 2 orang dewasa atau 4 anak dari setiap 10.000 orang meninggal setiap hari karena kelaparan. Serangan Israel tak hanya menyerang perumahan warga, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit turut menjadi sasaran rudal dan peluru yang ditembakkan Israel. PBB melaporkan, per 30 Maret 2024, sebanyak 26 dari 36 rumah sakit digaza telah rusak. Kini hanya tersisa 10 rumah sakit yang masih beroperasi dan harus menanggung ribuan korban perang setiap harinya. Tanya rumah sakitnya saja, serangan Israel mengancam nyawa para petugas medis, tak sedikit yang tewas akibat serangan bombardir yang diluncurkan Israel. Menurut PBB, sejak 7 Oktober 2023, sedikitnya 350 tenaga kesehatan tewas dan 520 orang terluka. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.